Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebelumnya kita juga tahu bagaimana Rafael Maitimo berulang kali melakukan pendangan dari luar kota penalti untuk Arema Kronos di pertandingan lainnya Dan ada beberapa kali juga yang sangat berbahaya termasuk di pertandingan sebelumnya Kendangannya mampu ditepis oleh penjelasan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tidak henti melakukan tekanan dan terus berkati kotak 16 besar dari Arema Kronos Atep kali ini mengambil tenang bebas bagi Persibadu Sudah lakukan Atep mengarah ke gawang Hasil diamankan tadi oleh Kade Kuartana Langsung kembali kita lihat Bola kali ini kuasai oleh Hermawan kepada Haryono Masih Haryono yang muasai bola Dan sudah ditunggu di oleh Rafa Maitimo Dan kali ini kembali sebuah umpan kita dalam kotak penalti Tiga pemain, Vladimir Puyovin Memenangi dual udaranya atas Hasim Kipur dan juga Denny Santos Tapi sudulannya belum maksimal Dengan membantu masih Benny Wahiudi kita saksikan Umpan dari Benny Wahiudi Dan Christian Gonzalez Yang kita lihat membentur misal gawang Dan tak pakai Oh! Dua kali penyelamatan dari Emma Kupribadi Dua kali penyelangan dari Arema Kronos Dan dua-duanya masih belum hingga gol oleh Wasir Agus Joko Inilah dia yang saya katakan tadi Efektivitas dari serangan Arema Kronos Dan bagaimana tajaknya seorang Christian Gonzalez Yang hampir-hampir mampu untuk mencetak gol kedua Kalau bukan ada double conversation Yang bukan dilakukan oleh Madeng Hirawan Tapi dilakukan oleh kedua pemain belakang dari Persibando Kita saksikan sebuah peluang pertama Jekar! Ada Hermawan Peluang lagi kita saksikan dari Lovicis Jekar! Ada lagi di sana Agung Pribadi Dua penyelamatan meng-cover posisi seorang Madeng Hirawan Yang sudah out of position Renra Ya kita bisa saksikan bagaimana Tidak hanya Mr. Gawang Wow! Kita lihat pergerakan dari Tantan Dan peluang kembali depan Ruryana! Kade Kwardana Kita lihat bagaimana Kade Kwardana Ini juga berjibaku dengan Sam Sularis Karena mereka sudah lupa pernah satu grup Ya dan kita lihat mereka tidak mau saling eye contact Satu dengan yang lain Mereka benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah pertandingan Yang sudah berbeda tim Berbeda nasib Dan juga tentunya sudah harus saling berjibaku Kita lihat ini ada benturan bang Kita lihat di sini yang dilakukan Lakukan kali ini Marco Krasis Dan terdapat peluang pertama Masih bisa diblok Dan masih kita lihat terjadi skrimis Di depan Gawang dari Kade Kwardana Setelah dua kombo save dari pemain belakang Mersi Bandung Kali ini hal yang sama dilakukan oleh